Sosok seorang guru SD di Karanganyar bernama Zera Ayu Fatmawati menjadi sorotan warganet selesai aksinya viral di media sosial TikTok pada selasa 30 Agustus 2022 lalu. Diketahui, melalui video yang beredar, guru perempuan itu menyisi rambut muridnya yang penuh kutu di sekolah. Tak sedikit warganet yang memuji aksi peduli guru tersebut terhadap kondisi muridnya. Diketahui, perempuan yang akrab di Sapa Zera itu merupakan guru di SDN 01 Sewu Rejo, Mojogedang Karanganyar, Jawa Tengah. Diceritakan olehnya, awalnya Zera sedang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar seperti biasanya. Sampai pada akhirnya, fokusnya mengarah kepada seorang siswa perempuan yang terus menggaru-garu kepalanya. Awalnya, Zera berpikir muridnya tersebut hanya menggaru-garu karena gatal biasa. Namun, tiba-tiba murid lainnya yang ada di belakang bocah perempuan tersebut mengatakan jika di bagian kepala bocah perempuan itu ada yang mencurigakan. Kemudian, Zera coba melihat kondisi bocah perempuan itu dan mendapati adanya kutu di kepala murid tersebut. Dikatakan olehnya, saat coba dibersihkan, kutu tersebut semakin lama semakin banyak. Kemudian, Zera mencoba melepas hijab siswinya tersebut dan ternyata memang kepalanya hampir dipenuhi dengan kutu. Zera pun langsung memberitahu guru-guru lain terkait kondisi sang murid. Sejumlah guru perempuan saling bahu-membahu membersihkan kepala siswi berinisial T itu. Para guru sempat memecah-mecah kapur barus yang sudah dibeli hingga menjadi serbuk. Serbuk kapur barus tersebut kemudian dioleskan ke kepala murid itu sebelum akhirnya rambut disisir perlahan. Kemudian, murid tersebut disarankan pulang karena rambutnya sudah diberi obat kutu. Para guru kemudian mengecek kembali kondisi si murid sehari setelahnya. Zera mengatakan kondisi kepala murid itu sudah membaik. Zera mengungkapkan video aksi menyisi rambut murid tersebut yang penuh dengan kutu kemudian membawa berkah. Sejumlah orang kemudian bersimpati dengan memberi donasi yang dipakai untuk membantu si murid membeli obat kutu. Bahkan, artis ibu kota seperti Baim Wong sampai bersimpati terhadap kondisi murid tersebut. Awalnya, kita memang sedang melaksanakan KPMG seperti biasa, kegiatan belajar mengajar. Kami mendapati bahwa anak yang berama Anandate itu garu-garu kepala. Nah, saya pikirnya cuma biasa, garu-garu seperti biasa. Dan setelah itu, temannya yang di belakang itu tahu di sini itu ada kayak hitam-hitam gitu di belakang. Nah, kadang-kadang pada waktu itu sedang memakai baju warna putih. Kemudian, saya dekati, ibu itu ada kutunya. Saya nggak percaya waktu itu karena masa mau bersihkan. Nah, ternyata setelah saya dekati, betul itu kutu. Nah, pada saat saya mau mencoba ini apa, membersihkan gitu. Karena kok, makin lama kok saya dekati, ternyata di Bali itu kok ada lagi. Dan saya coba buka di jilbabnya. Ternyata betul. Banyak sekali kutu-kutu di jilbab anak tersebut dan juga di bajunya. Nah, kemudian secara spontanitas, kita bareng-bareng dengan ibu-ibu ya, bukuru-bukuru. Saya bilang sama bukuru-bukuru. Langsung kita bareng-bareng bersama-sama untuk membersihkan kutu tersebut dari lewat anak. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!